Pemirsa kita kembali dalam dialog trik melatih kecerdasan majemuk untuk anak ya. Jadi, dilanjutkan lagi mbak tadi, sampai mana bermain, membaca. Macem-macem, tergantung kecerdasan mana yang mau dibangun. Yang paling penting orang tua punya strategi. Misalnya, strategi dengan konsisten, inti katanya begini deh, harus proaktif, harus konsisten, komitmen, sama kontinuitas gitu. Jadi, orang tua harus... Susah semua tuh ya. Nah, yuk. Asik, bukan susah mbak, asik gitu ya. Kalau anak-anak kita berkembang, kita juga berkembang loh, gitu. Contohnya ya, misalnya jadi caranya, proaktif kita harus duluan. Kita harus duluan. Jadi, nggak bisa anak tiba-tiba punya kecerdasan kalau orang tua nggak proaktif. Karena stimulusnya dari kita, sebagai orang tua ya. Kemudian, konsisten, komit dulu deh, komit. Kita komit tiap hari, 15 menit tiap hari untuk membangun satu kecerdasan. Konsisten, konsisten tuh ada tiap hari. Jangan dua hari, tiga hari, nggak gitu ya. Konsisten, dan akhirnya kontinuitas secara berkesinyambungan. Contoh, misalnya, kecerdasan bahasa. Kalau anak balita, kita bisa bantu dengan dibacakan cerita. Ketika dia sudah SD, kita bisa suruh mereka baca sendiri cerita. Ditargetkan, misalnya, berapa lembar sehari. Maik terus, targetnya sampai satu buku, dan sebagainya. Remaja, bisa mulai diari. Nah, kita-kita, gimana kita mengembangkan kecerdasan bahasa kita nih, sebagai orang-orang dewasa nih. Kita bisa bikin jurnal. Kita bisa bikin plan-plan kita. Itu kecerdasan bahasa yang bisa kita bangun. Ini kalau anak yang nggak mau, tapi mbak, diwasa sih gimana tuh? Kalau saya suka, saya dagangin di rumah. Gimana tuh, terikatnya seru sebenarnya? Ininya apa namanya, istilahnya didagangin. Kayak misalnya gini, anak-anak kan banyak maunya ya, aku pengen susu, aku pengen snack kesukaannya dia, atau aku pengen nonton TV, pengen nonton film kesukaannya. Biasanya sebelum dia pengen, sekalian juga untuk melatih kemampuannya dia untuk berusaha gitu, melakukan hal yang mungkin menurut dia nggak enak dulu untuk bisa mendapatkan apa yang enak gitu ya. Jadi biasanya gitu, aku dagangin. Bunda, aku mau susu. Oke, kalau mau susu, baca buku dulu satu. Atau, pokoknya setiap dia mengajukan sesuatu, dia harus berusaha sesuatu dulu. Jadi, itu juga mungkin tadi dalam bahasanya Mbak Lusi, mengasah kecerdasan intrapersonal. Iya, bagaimana dia memahami. Dan bagaimana memahami orang lain. Karena dia harus, kan harus, kalau mau keuntungan, harus kasih keuntungan juga buat orang lain. Kalau ini kan masih, omongannya masih, dalam skala masih anak-anak gitu lah ya. Kayak, kalau udah keburu dewasa, terus orang tuanya baru menyadari, aduh, anak-anak. Pengen diasah masih bisa nggak tuh Mbak? Bisa banget. Nah, salah satu hal yang kami kedepankan dari RPI adalah brain plasticity. Bahwa otak itu akan berkembang terus sampai kita mati. Balik lagi kepada jalur. Tidak ada telat gitu ya. Tidak ada telat. Tidak ada telat. Bisa banget, bisa banget. Nah, jalur yang kita asah terus, jalur yang kita kembangkan terus-menerus, itu yang menang. Dan itu akan menjadi kuat. Makanya perlu konsistensi tadi. Tidak bisa langsung pegadi. Saya tertarik membahas yang tadi Mona katakan gitu ya. Karena benar penting banget untuk membantu anak itu bisa memahami pengendalian diri. Kalau kita lihat remaja sekarang, sex week bus, narkotika, tawuran, itu kan tidak adanya pengendalian diri. Padahal itu bisa banget kita bangun sejak mereka dingin. Jadi, impaknya luar biasa sih kalau kita memahami itu. Dan satu lagi tadi, ketika saya ingin bagikan satu nih, Mbak, gitu ya. Bahwa kecerdasan fisik. Tentunya dengan makanan sehat bergisi, yang pertama. Kemudian juga dengan olahraga. Ternyata olahraga itu, ketika kita berolahraga, akan mengeluarkan dua macam hormon. Yang pertama adalah hormon endorfin, yang bikin kita bergairah, happy. Dan satu lagi adalah, dia mengeluarkan pupuk otak. Yang namanya brain derived neurotropic factor. Nah, itu sebetulnya yang membuat sel-sel otak kita tumbuh. Sebaliknya, ketika kita stres berlebihan, anak kita stres berlebihan, tubuh kita atau otak kita akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Yang sebetulnya membunuh sel otak. Nah, itu dia tuh waktu saya berantem terus sama Alex Saito, justru membunuh sel otaknya dia. Jadi, penting banget itu yang namanya memahami diri sendiri, memanage stres, sehingga kita nggak keluarin banyak hormon kortisol. Ini seru banget aku bahas tentang anak-anak yang akan habis, belum ada. Baik, tapi kita harus sudahi. Terima kasih banyak telah hadir. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Mona dan Mbak Lucy. Terima kasih. Bisa demikian dialog kita hari ini, kita akan kembali setelah jadap berikut.